Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara seorang residipis kasus pencurian ditangkap petugas unit reskrim Polsek Percursi Tuan Medan. Ketika ditangkap, pelaku yang tercatat sudah lebih dari 10 kali beraksi terpaksa ditembak di bagian kakinya. Tersangka Dedek Irawan alias Baron terpaksa dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan pertolongan medis. Pencuri kambuhan yang kerap mengincar tas yang ditinggal pemiliknya di dalam mobil ini, dilarikan ke rumah sakit karena kedua kakinya ditembak polisi usai berupaya kabur ketika ditangkap. Meskipun pernah dihukum penjara, namun ternyata pelaku tidak juga jerah. Bahkan ia sudah melakukan aksi kejahatan lebih dari 10 kali pasca bebas dari penjara. Tersangka diketahui melakukan aksi kejahatannya di Jalan Leda Sujono Medan hingga menyebabkan korban menderita kerugian puluhan juta rupiah. Kapolsek Percut Seetuan AKP Riki Pripurna Admaja menyebut, Dalam aksi kejahatannya, pelaku beraksi bersama seorang temannya yang lebih dulu ditangkap petugas. Tersangka ini merupakan presidivis dan dari keterangannya sudah 10 kali melakukan penjur yang ini. Ini pada saat kita tangkap ini dia terkait dengan kasus penjur yang ditawal benar selamat di ICO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara